Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang Perjalanan hidup manusia dari awal diciptakan hingga kekal di alam lain. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang dan melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia. Surinya atau neraka Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan tersebut. Suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan Allah SWT, dari tidak ada menjadi ada, akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah SWT. Saat ini ada teori yang menyesatkan orang-orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Yang pertama, yang mengatakan manusia itu ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan dalil yang kuat. Bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Yang kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kerah, kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam AS. Kemudian, selanjutnya anak cucu Adam AS, diciptakan Allah SWT, dari jenis manusia itu sendiri, yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dengan setelur wanita. Maka lahirlah manusia. Rasulullah SAW, semakin mengokohkan tentang kisah perjalanan hidup manusia. Disebutkan dalam beberapa hadisnya. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Hadis Riwayat Buhori Dalam hadis lain, Untuk apa dunia itu bagiku? Laku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis Riwayat At-Tirmizi Yang ketiga, Alam Arwah Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah SWT. Setelah sebelumnya, Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jinn, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi halifah atau pemimpin di muka bumi dan mematmurkannya. Persiapan Pertama Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari talon manusia, yaitu ruh, ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksia terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul. Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kesehatan Tuhan. Al-Araf 172 Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu, nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Arum 30 Rasulullah SAW Bersabda Setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi Yang keempat Alam Rahim Perjalanan pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa Nutfah 40 hari berupa Alakan atau Gumpalan Darah dan 40 hari berupa Mudhan atau Gumpalan Daging Kemudian ditiupkan Rul dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih sembilan bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetesmani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian, dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu, ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu, yang dipanjangkan umurnya, sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun, yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian, apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Hat Ayat 5 Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, seseorang dari kalian, dikumpulkan penciptaannya, di perut ibunya 40 hari, berbentuk embryo, kemudian alakon, atau berbentuk lintah, selama hari yang sama, kemudian mudrol, atau segumpal darer, selama hari yang sama. Kemudian, diutus baginya malaikat, untuk meniupkan ruh, dan ditetapkan empat kalimat. Ketetapan riski, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat buhori, dan muslim. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya, yang berasal dari benda yang hina, yaitu, sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikena, belum memiliki kemuliaan, dan kehormatan. Lalu, apakah manusia akan bangga, congkat, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang, jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai enam bulan, sampai sembilan bulan, atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia, dalam keadaan telanjang. Belum bisa apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa. Yang kelima, alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi, yang hanya minum air susu ibu, lalu tubuh menjadi anak-anak, remaja dan balih. Selanjutnya menjadi doasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini, tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia, dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal, saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian yang lain, ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya, ketika sudah tua, bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin, mendapat taklif, atau tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh empat dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah, dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan, atau target waktu beribadah, dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Abullah subhanahu wa ta'ala telah melengkapi manusia, dengan perangkat pedoman hidup, agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi, tidak tersesat. Allah telah mengutus rasulnya, menurunkan wayu Al-Quran dan hadis, sebagai penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu, secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak, dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya, ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, akhirnya mereka sesat, dan menyesatkan. Maka, orang yang bijar, adalah orang yang senantiasa mengukur, keterbatasan-keterbatasan dirinya, untuk sebuah produktivitas yang tinggi, dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang senantiasa sadar, bahwa detik-detik hidupnya, adalah karya dan amal soleh. Kehidupannya di dunia, sangat terbatas, sehingga tidak menyanyiakannya untuk hal-hal yang dianggap gampang, apalagi perbuatan yang dibenci, atau makrul, dan haram. Dunia dengan segala kesenangannya, merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah, atau menyimpang dari ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia, dimanfaatkan sesuai perintah Allah, atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesat. Rasulullah SAW, memberikan contoh, bagaimana hidup di dunia. Ibn Masud menceritakan bahwa Rasulullah, tidur di atas tikar, ketika bangun ada bekasnya, maka kami bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan kasur untukmu? Rasulullah bersabda, untuk apa kesenangan dunia, hidup saya di dunia ini, seperti seorang pengendara, yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi, dan meninggalkannya. Hadis Riwayat Tarmisi, Perjalanan hidup manusia di dunia, akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan, ataukah selebriti, orang beriman, atau kafir, pemimpin, atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia, tidak akan berguna, kecuali amal solehnya berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Kematian adalah penghancur kelezatan, dan gemerlapnya kehilupan dunia. Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang. Tetapi, kematian adalah akhir dari kehidupannya di dunia, dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatan, untuk kemudian melakukan rihlan, atau perjalanan hidup berikutnya. Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fasa dalam kehidupan yang panjang. Batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek, sementara, melelahkan, dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan, yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindar dari kematian, dan ingin hidup di dunia seribu tahun lagi. Tetapi, sikap itu adalah sia-sia. Utopia belaka, karena, kematian pasti datang menjumpainya, suka, atau tidak suka. Yang keenam, alam barzah. Fasa berikutnya manusia, akan memasuki alam kubur, atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemani nya, adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya, ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga, atau ahli neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun, akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia, akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Bhara bin Asid, menceritakan hadis yang panjang, yang diriwayatkan Imam Ahmad, tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia, disambut ceria oleh malaikat, dengan membawa kafan surga. Kemudian, datang malaikat maut duduk di atas kepalanya, dan memerintahkan ruh yang baik, untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya, disambut oleh malaikat, dan ditempatkan di kain kafan surga, dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya, sampai di langit terakhir, bertemu Allah, dan Allah memerintahkan, pada malaikat. Catatlah, kitab hambaku ke dalam iliyin, atau tempat tertinggi, dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikanlah giru itu ke jasadnya, dan datanglah dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Hamba yang beriman itu, dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan dikubur dengan, selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburnya, dan mendapat teman yang baik dengan wajar, yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya, Yang ketujuh, alam akhirat, atau hari akhir. Dan perjalanan berikutnya adalah kehidupan, di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam. Sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya sekitar satu mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para Nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah salallahu alaihi wasalam yang dapat menolong mereka dari kesulitan masyar. Rasulullah, Sujud di haribaan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah aras dengan memuji-mucinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, Tegakkan kepalamu, mintalah niskaya dikabulkan, mintalah syafat, pasti diberikan, kemudian Rasulullah, mengangkat kepalanya, dan berkata, Ya Rat, umatku, dan dikabulkanlah pertolongan tersebut, dan selesailah masyar untuk kemudian, melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisap atau perhitungan amal, dan mizan atau timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisap dengan cara susah payah, karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapatkan hisap yang muda, dan hanya sekadar formalitas. Bahkan, sebagian kecil dari orang beriman bebas hisap. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia, di hari hisap terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah bersablah, tidak akan melangkah kaki anak Adam, di hari kiamat, sehingga ditanya lima hal, di sisi Allah. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana mencarinya, dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis Riwayat Tarmizi. Di masa ini, juga dilakukan proses kisah, orang yang disalimi mengkisah orang yang mensalimi. Kejadian selanjutnya manusia, harus melalui sirotol, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis, dan mengerikan, karena di bawahnya neraka jahannam. Semua manusia, akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal, sampai yang akhir. Sirat ini lebih tipis dari rambut. Ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahannam. Bagi orang-orang yang beriman, akan minum telaga rasulullah, yang disebut Al-Khautsar, rasulullah, bersabrah, telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misin, dan gayungnya sebanyak bintang di langit, siapa yang meminumnya? Maka tidak akan pernah haus selamanya, mutafakun alaihi. Yang kedelapan, surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir, adalah sebagian mereka masuk surga, dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa, dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut, sekarang sudah ada, dan disediakan, bahkan, surga sudah rindu pada penghuninya, untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya, dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah, telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini, agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musri, jika meninggal dunia, dan tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Minuman penghuni neraka adalah nanar, dan makanannya sakum buah berduri, manusia di sana tidak hidup, karena penderitaan yang luar biasa, dan juga tidak mati, karena jika mati akan hilang penderitaannya, di neraka manusia itu kekal abadi. Orang-orang brimen akan mendapatkan surga, dan kain sutra, karena kesabaran mereka, dalam surga mereka duduk-duduk bersandar di atas dipang, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman, sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai hamer, dan sungai madu. Penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang jika dilihat sangat indah bagaikan mutiara yang bertaburan. Orang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal, juga memakai gelang terbuat dari perak dan emas, Abuloh memberikan minuman kepada mereka minuman yang bersih. Dan yang tidak kalah nikmatnya yaitu istri-istri dan bida dari surga, mereka berwarna putih bersih berseri, bermata bulat, pandangannya pendek, selalu gadis sebaya belum pernah disentuh manusia, dan jin, buah dadanya montok dan segar, tidak mengalami haidel, nifas, dan buang kotoran. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat sang pencipta Allah yang maha indah, sempurna, dan berkasa, sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak, begitu juga manusia akan memandang Allah secara serentak, indah, mempesona, takzim, dan suci, Allah Akbar. Maka, sejatinya nikmat surga itu, jauh dari apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Aku telah siapkan bagi hambaku yang solek, sesuatu yang belum dilihat mata, belum dibengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia mutafakun alaihi. Apakah kita hanya akan berpuas diri, dengan mengejar satu rahmat Allah, yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia, sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa? Semoga kita termasuk dari sedikit orang yang berfikir. Amin. Ya Rabbal Alaminu. Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.